yo 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 hello guys ya eh di video kali ini kita akan update waru lokal ini guys ya waru lokal yang aku tanem sekitar ya tiga mingguan sampai satu bulanan tampaknya sudah terubus dan sehat ini waru milik punya nya Pak dekari yang besi insyo dek gianyar kemarin guys ya ini dia barangnya ya kita akan lanjut ground ini guys gimana perjalanan dan keseruannya Oh ya 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 lupa guys anaknya protes guys masih ditemani dengan ini caboy Rocky Junior guys ini tadi protes guys bisik-bisik guys oke guys lanjut yuk oke guys kita kurangi dulu daun-daunnya guys ya ini udah nampak udah full lakar-akarnya bisa dilihat sini guys di sebelah sini ini udah full lakarnya untuk mempercepat pertumbuhan cabang-cabangnya kita chrome habis ini guys bisa dilihat ya kita kurangi dulu daun-daunnya guys untuk mengurangi penguapan kita kurangi daun-daunnya ya waru ini waru lokal guys ya ini aku dapat dari temen kemarin yang habis bulang yang nggak sengaja apa itu ketemunya sama temen pas main di rumah temen dia habis bulang kayaknya liukannya ini liukannya itu tidak dasarnya ini eh bagus dan nggak asing lagi ternyata bener kayak mirip kayak ah yang waktu besi inso dek gianyar mameran gianya kemarin guys ya kayaknya sudah cukup kita kurangi daun-daunnya guys eh sini langsung kita ground yang sudah kita siapkan talang-talangnya untuk ngeground lanjut guys yuk ya guys eh kita bongkar dulu medianya eh kita lihat akarnya kita pakai full pasir tempat malang ini guys ya kemarin makanya pertumbuhannya lumayan cepet ini kita angkat dulu guys ini ini kok ngertakannya ya ya ini awas kecelan gini ya ya kita siapkan eh tempatnya guys alat tempat ini ini yang bawah ini pakai pasir kali sama campuran eh sekam sama pupuk kandang ya ya kita kasih tatakan dulu seadanya intinya biar akar kelarinya ke samping guys ini oke guys kayaknya kita lamanya sekini saja dulu yang penting eh akar-akar ini tertutup ya kita timpun pakai pasir malam ini malang bekas dari bak tadi ya kita nanti atasnya bisa juga pakai pasir malang ya yang terpenting bisa habis pindah dari ebak ataupun pot untuk di ground itu jangan langsung enak panas guys ya nanti kita apa itu tutup pakai paranet bisa biar enggak kena panas langsung terus peniramannya berhubung ini musim hujan jangan sering-sering disiram ya kita kasih pasir malam nah pupuknya ayah yang amal mungkin kan temen-temen kalau punya pakai di kastar gini aja guys ya ini di kastar 17-10 untuk pertumbuhan sama cabang sangat bagus kalaupun enggak punya temen-temen bisa menggunakan pupuk kandang juga bagus kayak yang apalagi yang fermentasi tugas ya cuma kalau akar baru-baru ini biasanya kalau dikasih pupuk kandang itu jangan banyak-banyak yang terpenting yang pasti bagus juga kandang tapi jangan terlalu banyak ya lebih bagus kalau punya ya dekastar kayak ya kita siram dulu guys ya niramnya sampai paget guys ya pasiennya biar tidak ada rongga-rongga ya berhubung ini ya sebenarnya musim hujan cuma kadang tadi seharian itu panas banget ya untuk amannya biar kena sinar matahari pagi saja kita pakai paranet aja guys jangan-jangan selalu full nutupnya gajah tapi kalaupun kena sinar matahari pagi saja enggak masalah ya yang terpenting tidak terkena panas matahari langsung kita cukup kasih rongga-rongga dan jangan jangan terlalu rapat ya sekalian kita ground low ini guys ya ini low akarnya muter kemarin belum ada tempat groundnya kita ground sekarang langsung habis nge-ground baru tadi guys lanjut yuk kita kita tata dulu tempatnya guys ini kemarin kas nge-ground yang sudah naik pot langsung kita kita ganti low ini guys low-low gue-gue guys ini low-low gue-gue guys sudah lumayan lama sekitar tiga bulanan guys tangan-tangannya sudah sudah terbentuk tinggal mempercepat eh apa itu pertumbuhan ini calon topnya sini saja ya untuk mempercepat kita ground Oke ya kita sudah meng-ground waru guys sekaligus loa tadi sudah selesai kita ground eh biar cak boy tambah semangat semangat Oke jangan lupa like comment dan subscribe kesehatan ya siap Oke nantikan konten-konten kami selanjutnya guys untuk belajar bareng tentang bonsai khususnya eh pantangin terus channel kita dan nantikan kita selanjutnya Oke selanjutnya Oke selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati